Morning! Saatnya kita update informasi bersama aku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal demo masak tanpa minyak goreng buatan PDIB, kemudian lubang tambang IKN yang ditambal, dan anggaran horden DPR. Selain itu, Taliban kayaknya lagi harap-harap investasi Cina nih. And last but not least, kita akan simak highlight Oscar 2022. Yuk! Setelah kemarin komentarnya soal krisis Migor dianggap tidak berempati, Megawati bersama PDIB bikin demo masak tanpa minyak goreng. Saat memberikan keynote speech secara virtual, Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa pernyataannya soal minyak goreng telah disalahartikan dan dipolitisasi. Ia mengaku bisa memasak dan pernah menjadi rakyat biasa. Saya yang sedihnya, saya kok di pro kontrakan sama ibu-ibu juga gitu. Aduh, sepikir gila dan di Republik. Maaf dah. Iya dong. Kayak saya tidak berpengetahuan sama sekali soal masak-masak. Ayo, tanggir. Kalau saya nggak menang, saya udah merasakan masakan saya selalu enak. Nggak ada yang bilang nggak enak. Kenapa? Karena saya memang bisa masak loh. Saya pernah menjadi rakyat biasa setelah saya dilensirkan. Acara ini disiarkan langsung di Sekolah Partai PDIB Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh para kader, chef hingga ahli gizi. Di awal, demo memasak tanpa minyak goreng itu mempertontonkan cara membuat minyak kelapa sebagai pengganti minyak sawit yang sempat langka akhir-akhir ini. Geser ke stand berikutnya, UMKM dari DPC PDIB Kota Tanggerang tampak menyajikan masakan bandeng pindang kecap asin dan kue abuk. Lalu ada UMKM dari DPP Bidang Pariwisata yang menyajikan nasi bakar sambal mangut. Tak lama, Sekretaris Jenderal DPP PDIB Hasto Cristianto pun menyarankan agar masyarakat menggoreng dengan minyak kelapa daripada menggoreng isu-isu politik. Untuk mengurangi goreng-gorengan di politik, sebaiknya kita menggoreng santan untuk menjadi minyak yang berguna bagi kebutuhan rakyat. Namun acara yang sejatinya buat mengedukasi ini tak sedikit menuai kritik. Warga menilai seharusnya yang menjadi fokus utama saat ini adalah mencari para mafia migor dan mengembalikan harga seperti semula. Oke, ini kan solusi untuk para ibu-ibu. Lalu solusi untuk para pelaku UMKM bagaimana? Nasib para penjual nasi goreng, kerupuk, tahu bulat, gimana? DPR anggarkan dana fantastis demi mengganti horden dan asfal komplek parlemen. Hayo tebak berapa? 10 miliar? 20 miliar? Ya, total untuk keduanya adalah 59 miliar rupiah. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar bilang, anggaran pengadaan horden dan fitrasa sebesar 48,7 miliar akan digunakan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR di Kalibata. Dengan angka segitu, nilai satu saat horden untuk satu rumah sekitar 80 juta rupiah di luar pajak atau 90 juta rupiah jika dihitung dengan pajak. Setiap rumah bakal dapat 11 horden yang akan dipasang di penjuru rumah, mulai dari ruang tamu hingga kamar asisten rumah tangga. Kabarnya, pergantian horden di rumah dinas terakhir kali diadakan pada 2009 dan sudah lapuk dimakan usia. Bahkan menurut Indra, kondisinya sudah memprihatinkan macam kain pel. Ia pun menambahkan horden yang dibeli wajib produk dalam negeri dan lelangnya masih berlangsung hingga 31 Maret 2022. Selain itu, DPR juga menganggarkan 11 miliar rupiah untuk pelapisan aspal hot mix di area komplek parlemen. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Suf Midasko Ahmad bilang itu merupakan usulan lama. Katanya, pelapisan aspal dilakukan sebagai upaya memberikan fasilitas terbaik saat menyambut delegasi asing pada Juli 2022, juga tamu negara G20 pada Oktober mendatang. Hmm, Rp48,7 miliar untuk horden ya. Gimana guys, kalau di rumahmu, biasa pakai horden harga berapaan? Dulu, Taliban pernah menghancurkan patung buddha terbesar di dunia. Tapi kini, mereka kabarnya berniat memperhatikan dan mempertahankan situs buddha lainnya. Situs buddha yang hendak dilestarikan itu berada di tambang tembaga Mesh Aynak, Provinsi Logar, Afganistan. Menurut Kepala Keamanan Taliban di lokasi itu, Hakumullah Mubaris, ini dilakukan demi membuka miliaran investasi dari China. Sebelumnya, Mubaris memimpin pertempuran di pegunungan sekitar Mesh Aynak. Ketika pasukan Afganistan menyerah, ia dan anak buahnya bergegas mengamankan situs itu dan menyadari bahwa situs itu akan menjadi penting buat negara. Menteri Mineral dan Minyak Taliban Shahabuddin Dilawar juga bilang pihaknya berkomitmen menyelamatkan situs tersebut. Kekayaan mineral Afganistan diperkirakan bernilai 1 triliun dolar Amerika Serikat. Beberapa negara seperti China, Iran, Rusia, dan Turki juga sedang mencari jalan untuk berinvestasi di sana. Dilawar juga dikabarkan telah mengadakan dua pertemuan virtual dengan perusahaan metalurgi asal China, China Metallurgical Group Corporation atau MCC. Nego-nego dilakukan supaya MCC kembali melanjutkan kontrak dengan Afganistan. Melansir Associated Press, kontrak di Mesh Aynak ini dapat menghasilkan 250 juta hingga 350 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Flashback sedikit, pada 2001, Taliban pernah menghancurkan patung guda raksasa tertinggi di dunia yang terletak di Lembah Bamian, Afganistan. Penghancuran ini menuai kecaman dari dunia internasional. Oh Allah, karena investasi, toh. Semoga ini bisa jadi jalan keluar atas krisis yang dialami rakyat Afganistan ya. Menteri Al-Lakas Siti Nurbaya menyebut pihaknya bakal memulihkan lubang tambang yang ada di wilayah IKN Nusantara. Saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI 28 Maret 2022, ia menyebut ada 154 ribu lubang bekas tambang di wilayah Kalimantan Timur, dan sebanyak 29 ribu di antaranya berada di kawasan Ibu Kota Baru. Siti mengatakan pihaknya akan memulihkan bekas lubang tambang yang ada di kawasan IKN. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan uji coba. Siti juga menambahkan bekas lubang tambang di sekitar wilayah IKN akan diperuntukkan sebagai sumber air untuk keperluan masyarakat Kalimantan Timur. Prada Rama Rupang, Koordinator Jatang Kalimantan Timur menyebut upaya KLHK sebagai usaha cuci dosa pengusaha tambang. Saya ragu datanya itu adalah 154 ribu engkak di luarkan di luar IKN ya. Karena data yang kami pernah terima, yang kami perusahaan CEN, angkanya 0,1 ribu, berapa angkanya? Angkanya itu 1,3 juta engkak, itu sekalimantan timur. Luas bukaan tambang. Sementara Fani Trijambore dari Walhi bilang, IDK LHK bukti bahwa IKN enggak melewati kajian serius. Realita bahwa di kawasan IKN itu ada begitu banyak lubang tambang, itu menjelaskan bahwa proses pemindahan Ibu Kota ini tidak melalui kajian yang cukup serius, yang kemudian mengakibatkan penambahan beban keuangan negara. Kalau kemudian perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan kegiatan, pasal tambangnya kemudian dia berlalai oleh LHK. Ini sama saja dengan pemundihan terhadap kajian yang juga memberikan lubang tambang. Lubang tambang di Kalimantan Timur ini kerap jadi serotan. Selain merusak lingkungan, lubang tambang kerap kali jadi lokasi sejumlah kematian warga. Tercatat ada 40 nyawa melayang sepanjang tahun 2011 hingga 2021 karena jatuh di lokasi bekas galian tambang. 33 korban adalah anak-anak, sementara 7 korban lainnya adalah orang dewasa. Kita tunggu aja ya, gimana cara pemerintah mengatasi lubang tambang ini? Kalau pemerintah lunak sama perusahaan-perusahaan terkait, gimana nasib alam kita ke depannya? Academy Awards ke-94 atau Piala Oscar 2022 telah selesai digelar Minggu 27 Maret 2022 waktu setempat. Yuk kita simak highlights-nya! Yang ramai diperbincangkan sampai jadi trending ialah Will Smith dan komedian Chris Rock. Di atas panggung Oscar 2022, Will Smith menampar Chris Rock. Kenapa? Karena kala itu Chris Rock bikin lelucon tentang Jada Pinkett Smith yang mencukur habis rambutnya. Padahal, Jada sedang berjuang dengan alopecia, penyakit autoimun yang menyebabkan rambut rontok. Tak hanya menampar, Will Smith juga sempat berteriak kepada Chris Rock ketika kembali ke tempat duduknya. Tak lama setelah kejadian itu, Will Smith pun kembali ke atas panggung. Kali ini untuk menerima penghargaan sebagai aktor terbaik berkat perannya di film King Richard. Ia pun menangis sambil mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang ia dapat. Dalam pidatonya, ia menegaskan ia bisa melakukan apa saja demi cinta. Oscar 2022 juga mencetak banyak sejarah baru. Aktor Troy Kutzer misalnya, ia jadi aktor pria tuli pertama yang menang Oscar. Ia jadi aktor pendukung terbaik berkat perannya sebagai seorang nelayan dan ayah dalam film Koda. Saya ingin mengucapkan kembali 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 kembaliалam. Sama kami dira, Anda terbenah ini bersama saya. Saya ingin mengucapkan diri semua saya bermanfaat tangan. Saya ingin mengucapkan terbaik dariилось-ama ini. Dari kata itu, Anda menanggap kembali kembali dan araban pertahankan dan Anda adalah kongsi kita. Ia saya ingin mengucapkan diri bahwa ini adalah seorang milikur terbaik. Community, The Coda Community, and the Disabled Community, this is our moment. Billie Eilish dan kakaknya Phineas juga meraih Oscar pertama dalam karir mereka berkat lagu No Time To Die. Dengan ini, No Time To Die jadi lagu James Bond ketiga yang meraih Oscar setelah Skyfall oleh Adele pada 2013 dan Writings On The Wall oleh Sam Smith pada 2016. Selain itu, aktor dan musisi Inggris Riz Ahmed jadi muslim pertama yang berhasil memenangkan Piala Academy Award. Riz Ahmed memenangkan film pendek live action terbaik The Long Goodbye yang ia tulis bersama Aneel Karya. Nih, bagi kamu yang penasaran sama daftar lengkap pemenang Piala Oscar 2022, cek di sini ya! Gimana-gimana? Kamu udah memprediksi kemenangan-kemenangan ini sebelumnya atau enggak? Anyway, congratulations to all the winners! Kami tunggu karya-karya hebat lainnya ya! Sekian dulu sarapan informasi dariku. Besok, Narasi Tagi akan kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Thanks for tuning in! Sehat, semangat semua! Ciao! Terima kasih telah menonton!